Halo Sobat ETSAN, salam pintar! Jumpa lagi dengan Kasinta, Tutor Matematika, ETSAN.id Sobat ETSAN, setelah kita membahas soal UTBK dan juga soal SIMAKUI tentunya disini ada Sobat ETSAN yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti UM-UGM Tepat sekali, pada video ini kakak akan membahas soal asli UM-UGM tahun 2017 mata uji TKDU bidang matematika dasar Kalau yang penasaran, yuk tentu video ini sampai habis Sobat ETSAN, kita bahas soal yang pertama yaitu titik R merupakan titik puncak parabola yang melalui titik P0,6 Q1,0 dan SX,Y Jika panjang dari QO, jadi kayak mutlak QO ini, itu merupakan panjang dari QO berbanding panjang dari OS sama dengan 1 berbanding 3 maka ordinat R adalah titik-titik Sobat ETSAN, untuk menentukan jawaban soal ini tentunya Sobat ETSAN harus menguasai materi tentang persamaan kuadrat dan juga perbandingan Nah, disini diberitahu bahwa perbandingan panjang QO dengan OS itu adalah 1 berbanding 3 Nah, berarti disini kita bisa misalkan kalau QO-nya itu 1 maka pasti si OS-nya 3 kalinya si QO Jadi, bayangkan aja disini 1 Nah, ini panjangnya 3 Jadi, disini kalau si QO-nya ini 1, pasti si S-nya bernilai 3 Nah, berarti disini kita bisa misalkan nih Kalau misalkan kita punya persamaan kuadrat yang melalui titik X,Y jadi X,Y dan titik X1,0 dan juga X2,0 maka persamaan kuadratnya dapat diperoleh dengan cara A dikali X-X1 kali X-X2 disini jangan lupa X-X2 sama dengan 0 disini Nah, kita lihat disini nih kalau misalkan kita punya ini ada titiknya adalah 1,0 itu berarti X1,0-nya dan 3,0 adalah X2,0-nya X,Y-nya kita bisa pilih dari 0,min6 atau juga 1,0 Nah, disini perhatikan kita bisa menggunakan 2 cara untuk menentukan jawaban dari soal ini Nah, cara yang pertama jadi cara 1 jadi cara 1 ini berdasarkan persamaan di atas kita tahu apa gitu kita tahu bahwa ini jangan lupa ini Y Y-nya ini Y Nah kita tahu bahwa gitu jadi kita tahu bahwa kita punya nih titik A-nya yang akan kita cari terlebih dahulu jadi A dikali X-X1-nya adalah 1 X2-nya adalah 3 gitu sama dengan Y Nah, sekarang gitu kita punya nih si A-nya gitu dapat kita peroleh dengan cara substitusi salah satu titik X ataupun titik P ataupun titik Q-nya disini Nah, supaya gampang misalkan disini kita mensubstitusi titik dari 0,min6 Nah, kalau 0,min6 berarti jadi disini substitusi 0,min6 berarti X-nya 0 Y-nya min6 berarti A dikali 0,min1 berarti min1 kemudian dikali 0,min3 berarti min3 sama dengan gitu sama dengan disini Y-nya bernilai min6 berarti hasilnya disini adalah A dikali dengan 3 sama dengan min6 berarti A-nya adalah min6 per 3 jadi A-nya adalah min2 maka persamaannya disini adalah Y sama dengan min2 kali X min1 kali X min3 nah kemudian disini kita perhatikan kalau misalkan ditanya X puncak jadi kan X puncak itu disini kan kita bisa lihat nih X puncak atau X dari si R ini itu merupakan titik tengah antara si 1 dengan 3 nah gimana cara mencari titik tengah tersebut betul sekali jadi dijumlahkan dibagi 2 ya jadi X R itu sama dengan 1 tambah 3 dibagi dengan 2 yaitu bernilai 4 per 2 sehingga jadinya disini adalah 2 nah ini baru si X-nya yang ditanya bukan si X-nya tapi ordinat dari si X ini jadi kayak YR-nya yang ditanya jadi yang ditanya adalah ordinat R atau YR nah YR tentunya diperoleh dengan cara mensubstitusikan XR sama dengan 2 pada persamaan ini jadi adalah min 2 dikali dengan 2 min 1 dikali dengan 2 min 3 hasilnya disini tentunya adalah min 2 dikali dengan 1 dikali dengan min 1 yaitu bernilai 2 jadi jawabannya disini adalah yang D nah sekarang gitu kita tentukan menggunakan cara yang kedua pada cara yang kedua ini jadi disini cara 2 nah di cara yang kedua ini kita gunakan persamaan dari kurva ini itu adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C sekarang disini diberitahu bahwa titik potong sumbu 0,6 berarti sumbu Y berarti disini kita tahu bahwa OX nya 0 Y nya min 6 berarti disini kita min 6 sama dengan A dikali 0 kuadrat berarti bernilai 0 ditambah dengan B dikali 0 yang juga bernilai 0 ditambah dengan C berarti disini kita tahu bahwa 0 tambah 0 ditambah C berarti C berarti kita punya nih C nya sama dengan min 6 nah sekarang disini kita tahu bahwa jadi kita tahu bahwa satu lagi titik potongnya adalah 1,0 jadi disini kalau kita substitusi gitu titik 1,0 pada persamaan maka kita akan memperoleh 0 sama dengan A dikali 1 kuadrat berarti bernilai 1 ditambah dengan B dikali 1 ditambah dengan C nah disini berarti kita punya A tambah B sama dengan min C nah min C itu berarti min dari min 6 berarti senilai dengan 6 jadi disini kita punya A plus B sama dengan 6 nah kemudian selain ini kita juga tahu bahwa X puncaknya jadi X puncaknya tadi kita sudah menemukan nilainya adalah 2 jadi XR sama dengan 2 nah XR ini X puncak nah X puncak itu juga sama dengan min B per 2A jadi ingat kembali kalau misalkan kita punya bentuk persamaan kuadrat ini maka sumbu simetri atau disebut juga X puncak itu akan bernilai min B per 2 jadi disini min B per 2A gitu jadi min B per 2A gitu jadi jangan lupa min B per 2A sama dengan 2 berarti disini B akan sama dengan min 4A sehingga kalau kita substitusi pada persamaan ini jadi kita substitusi 6 sama dengan A plus B berarti 6 sama dengan A min 4A berarti min 3A sama dengan 6 sehingga kita punya A nya adalah 6 dibagi min 3 yang senilai dengan min 2 jadi kita punya A nya min 2 berarti B nya adalah B nya disini berarti nilainya adalah min 4 dikali dengan min 2 yang senilai dengan 8 jadinya kita punya persamaan kuadratnya adalah Y sama dengan min 2 X kuadrat ditambah 8 X ditambah dengan C yang senilai dengan min 6 nah yang ditanya bukan persamaan kuadratnya tapi berapa sih ordinat dari si R ini dimana kita tahu bahwa XR nya bernilai 2 jadi disini YR akan sama dengan min 2 dikali dengan XR nya yang bernilai 2 berarti 2 kuadrat ditambah 8 dikali 2 dikurangi dengan 6 jadi disini min 2 dikali 4 berarti senilai dengan min 8 ditambah 16 dikurangi dengan 6 min 8 tambah 16 berarti senilai dengan 8 8 dikurangi 6 senilai dengan 2 jadi disini kita mendapatkan hasil yang sama dengan cara yang sebelumnya yaitu sama-sama bernilai 2 jadi kuncinya disini Sobat AdSan harus bisa menemukan berapa sih atau bagaimana sih bentuk dari persamaan kuadrat yang diminta gimana Sobat AdSan sudah paham kan jangan lupa latihan soal terus ya latihan soalnya di adsan.id sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama Kasinta salam pintar dadah sekian Sobat AdSan untuk video pembelajaran hari ini sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya Sobat AdSan juga bisa mengunjungi adsan.id dan temukan ribuan video pembelajaran sampai jumpa Sobat AdSan salam pintar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya